Intro Apa itu kanker usus? Kanker usus adalah penyakit keganasan yang disebabkan oleh pertumbuhan sel ganas yang berlebihan di daerah usus yang menyebabkan kerusakan pada usus dan jaringan di sekitarnya. Kita mengenal ada dua jenis kanker di usus yaitu kanker kolon dan kanker tektum. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yaitu kolon ascendant, kolon secum, kolon transversum, descendant, dan sigmoid. Kemudian, rektum adalah bagian usus besar paling bawah yang bermuara ke anus. Apa saja yang menjadi penyebab kanker usus? Kanker usus disebabkan oleh adanya mutasi genetik yang menyebabkan perubahan sel normal menjadi sel ganas. Perubahan sel tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pola makan yang kurang sehat seperti makan-makanan yang kurang mengandung serat. Seperti untuk pada buah-buahan dan sayuran. Kemudian, terlalu sering makan daging-daging olahan. Kemudian juga obesitas atau kegemukan. Kanker usus juga dihubungkan dengan kebiasaan merokok dan menimpan beralkohol. Apa saja gejala kanker usus? Gejala awal kanker usus biasanya adalah adanya gangguan pada saat buang air besar. Gangguannya itu seperti buang air besar yang berdarah. Kemudian, mengalami diare atau sulit buang air besar atau sembelit atau konsipasi yang terus-terusan berulang. Kemudian, mengalami perubahan bentuk dan warna pada tinja. Kemudian, sering merasakan buang air besar itu tidak tuntas. Kemudian, bisa juga menyeri perut bagian bawah yang menetap. Ada juga yang gejala kelemahan pada badan. Kemudian, berat badan yang turun terus yang tidak diketahui penyebabnya kenapa. Apa saja faktor risiko kanker usus? Faktor risiko terkena kanker usus adalah memiliki riwayat pada keluarga seperti orang tua atau saudara kandung yang menderita kanker usus besar. Kemudian, pernah ada polip usus. Kemudian, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian, adanya radang usus kronik atau yang menahun. Kemudian, menderita kelainan genetik yang disebut sindroma Lynch. Kemudian, kurang makan makanan yang mengandung serat seperti sayuran dan buah-buahan. Dan juga, terlalu sering mengkonsumsi daging-daging olahan. Dan, faktor risiko yang lainnya adalah kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana cara diagnosis kanker usus? Diagnosis ditegakkan pada kanker usus yaitu dengan wawancara pasien dengan dokter. Ditanyakan bagaimana gejala-gejalanya, buah air besarnya, apakah ada perubahan. Kemudian, dilakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksa perut dan juga colok dubur. Kemudian, ada pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah samar dari fesies atau tinja. Kemudian, endoskopi atau teropong usus yaitu memaksudkan selang yang fleksibel melalui anus dengan terdapat kamera pada bagian ujungnya atau disebut koloskopi. Kemudian, dilakukan pemeriksaan pencitraan radiologi yaitu dengan CT scan atau MRI perut. Kemudian, untuk memastikannya adalah dengan dilakukan biopsi usus yaitu mengambil jaringan yang dicurigai sebagai kanker melalui prosedur kolonoskopi biopsi atau melalui prosedur pembedahan. Bagaimana pengobatan kanker usus? Pengobatan kanker usus memerlukan pengobatan multimodalitas terdiri dari operasi, radioterapi atau terapi radiasi, dan kemoterapi. Pengobatan utama dari kanker kolon adalah dengan operasi pengangkatan kanker usus. Apabila ukuran kanker besar setelah dilakukan operasi, maka dilanjutkan dengan kemoterapi. Untuk pengobatan kanker rektum, apabila ukuran kanker rektum masih dapat dilakukan operasi, maka dianjurkan seminggu sebelum operasi dapat dilakukan radioterapi pendek, yaitu 5 kali penyinaran terlebih dahulu. Setelah itu langsung dilakukan operasi. Tetapi pada kanker rektum yang tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, maka dilakukan radioterapi panjang terlebih dahulu, sekitar 23 sampai dengan 25 kali penyinaran, dibarengi obat kemoterapi yang diminum. Setelah itu dinilai kembali, apakah kankernya ukurannya mengecil? Apabila iya, maka dilakukan, dilanjutkan dengan operasi. Setelah radioterapi, setelah dievaluasi, ternyata masa pada kanker rektumnya belum dapat dioperasi, maka pada pasit tersebut bisa dilanjutkan dulu dengan kemoterapi. Bagaimana jika kanker usus tidak segera diobati? Jika tidak segera diobati, tentunya kanker akan bertambah besar dan luas, sehingga akan merusak jaringan sehat di sekitarnya. Dapat menimbulkan gejala buang air besar yang berdarah, nyari perut, sulit buang air besar, hingga tidak dapat buang air besar sama sekali. Sehingga untuk mengeluarkan fesis atau tinjanya dibuat saluran pembuangan dari perut, yang disebut kolostomi. Kanker juga dapat menyebar ke organ sehat lain, seperti hati, paru, tulang, yang disebut dengan metastasis. Tentunya akan menyulitkan pengobatan dan dapat menyebabkan kematian. Bagaimana pencegahan kanker usus? Pencegahan kanker usus dilakukan dengan pola hidup sehat, yaitu perbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat, seperti pada buah-buahan dan sayuran. Kemudian mengurangi atau membatasi makan daging-daging olahan. Kemudian mencegah obesitas atau kegemukan. Hindari konsumsi rokok dan alkohol yang berlebihan, dendam waktu yang lama, dan tentunya memeriksa kesehatan secara rutin kepada petugas kesehatan. Sekian pembahasan mengenai kanker usus. Saya, Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi. Sampai jumpa di pembahasan lainnya seputar kanker. Terima kasih.